Intro Orang yang berhak mendapatkan 1 per 8 ada satu orang, yaitu istri. Istri berhak mendapatkan 1 per 8 dengan satu syarat, yaitu ketika si Mayit memiliki keturunan. Baik anak maupun cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau si Mayit itu memiliki keturunan, maka si istri mendapatkan 1 per 8. Baik keturunan itu berasal dari dirinya atau dari istri yang lainnya. Yang penting si Mayit punya keturunan, itu yang pertama. Yang kedua, 1 per 4, orang yang berhak mendapatkan 1 per 4 ada dua orang. Yang pertama adalah istri, yang kedua adalah suami. Seorang istri berhak mendapatkan 1 per 4 dengan satu syarat, yaitu apabila si Mayit tidak memiliki keturunan. Jadi hasil dari pernikahannya misalnya tidak menghasilkan anak, maka si istri mendapatkan 1 per 4. Atau si suami itu hasil pernikahan si suami tidak memiliki anak, tapi si istri ini punya anak dari suami yang lainnya karena dia nikah dalam keadaan janda. Nah, si suami ketika meninggal dunia tidak memiliki anak, maka si istri mendapatkan 1 per 4. Kemudian, orang kedua yang berhak mendapatkan 1 per 4 adalah suami. Suami berhak mendapatkan 1 per 4 dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya yang meninggal dunia dengan satu syarat. Yaitu syaratnya adalah apabila si Mayit, yaitu istrinya, memiliki keturunan. Baik laki-laki maupun perempuan, baik keturunannya itu adalah anak ataupun cucu, tapi dari jalur laki-laki. Yaitu keturunan yang berhak mendapatkan warisan. Jadi ketika si Mayit memiliki keturunan, maka suami mendapatkan 1 per 4. Masih ingat ya? Segitu. Kemudian, poin yang ketiga adalah Ashabu An-Nisfi. Orang-orang yang berhak mendapatkan setengah. Ada 5 orang yang berhak mendapatkan setengah. Setengah dari seluruh harta warisan. Pertama, suami. Yang kedua, anak perempuan. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat, saudara perempuan sekandung. Dan yang kelima, saudara perempuan seayah. Si suami mendapatkan setengah dengan satu syarat. Anak perempuan mendapatkan setengah dengan dua syarat. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah dengan tiga syarat. Saudara perempuan sekandung mendapatkan setengah dengan empat syarat. Ini belum ya. Dan saudara perempuan seayah mendapatkan setengah dengan lima syarat. Syaratnya banyak. Pokoknya urut satu, dua, tiga, empat, lima. Di buku mungkin berbeda. Ikutin saya aja. Pertama, si suami mendapatkan setengah dengan satu syarat. Yaitu apabila si mayit tidak memiliki keturunan si mayit. Yaitu istrinya meninggal dunia. Si mayit ini tidak memiliki anak. Suami dapat setengah. Walaupun suami ini punya anak dari perempuan yang lain atau istri yang lainnya. Jadi standarnya adalah si mayit. Kalau mayit tidak memiliki keturunan, maka suami mendapatkan setengah. Oke, ini sudah. Kemudian, anak perempuan mendapatkan setengah dengan dua syarat. Yang pertama, mufrodah. Dia adalah tunggal. Anak perempuan, tunggal. Tidak ada anak perempuan yang lainnya. Syarat yang kedua adalah adamul mu'asib. Tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya anak perempuan? Mu'asibnya anak perempuan adalah anak laki-laki. Apa itu mu'asib? Mu'asib adalah seorang laki-laki yang menyebabkan saudara perempuannya mendapatkan asobah. Jadi si anak perempuan ini dapat setengah. Kalau dia tunggal, syarat yang kedua adalah tidak ada mu'asib. Karena bila ada mu'asib, maka si anak perempuan ini mendapatkan asobah bersama-sama dengan si mu'asibnya ini. Siapa itu? Yaitu anak laki-laki. Laki-laki. Ini mu'asib itu anak laki-laki itu berarti dia saudara perempuan bisa juga seraya? Bisa. Saudara seibu juga bisa kalau yang meninggal sendirinya ibunya. Jadi anaknya si mayit. Anaknya si mayit yang laki-laki. Baik antara anak perempuan dan anak laki-laki itu sekandung, atau seayah, atau seibu. Bisa jadi. Kalau yang meninggal ibu berarti beda ayah. Tapi dia adalah mu'asibnya si anak perempuan ini. Jadi starnya adalah mayit. Mayit punya anak berapa? Ada satu anak laki-laki, ada satu anak perempuan. Berarti si anak perempuan ini mu'asibnya anak perempuan. Walaupun mereka mungkin beda ayahnya. Kemudian. Yang ketiga adalah cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah dengan tiga syarat. Satu, mu'frodah. Dia tunggal. Dua, adamul mu'asib. Tidak ada mu'asibnya. Siapa mu'asibnya cucu perempuan dari anak laki-laki? Yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Laki-laki. Yang ketiga, tidak ada anak. Tidak ada anak baik laki-laki maupun perempu, perempuan. Jadi yang, yaitu anak yang tingkatannya di atasnya. Ya kan anak lebih tinggi daripada cucu kan. Kalau cicit, ya berarti tidak boleh ada cucu di atasnya. Tidak boleh ada cucu, tidak boleh ada anak. Kalau cicit ingin mendapatkan warisan. Kemudian, ketiga itu ya? Nah ini masuk ke pembahasan kita. Ya itu kan kita enggak membahas seper-enam. Kita membahas seper-dua. Kita membahas seper-dua. Jadi seper-dua, si cucu perempuan mendapatkan seper-dua dengan syarat, satu dia tunggal, yang kedua tidak ada mu'asib, yang ketiga tidak ada anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, saudara perempuan sekandung mendapatkan setengah dengan empat syarat. Satu, ngufrodah. Dia tunggal. Tidak ada saudara perempuan sekandung yang lainnya. Tunggal. Yang kedua, adamul mu'asib. Tidak ada mu'asibnya. Siapa mu'asibnya saudara perempuan sekandung? Saudara laki-laki sekandung dengan si mayid. Yang ke, syarat yang ketiga, tidak ada keturunan. Si mayid tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak memiliki keturunan yang berhak mendapatkan warisan. Karena nanti kalau ada mereka, maka mereka yang didahulukan. Tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Tidak ada keturunan. Yang keempat adalah tidak ada ayah. Tidak ada ayah. Tidak ada ayah. Iya, kalau kakek nanti ada perbedaan mendapat. Apakah kakek bisa memahjub saudara atau katidak, itu ada perbedaan. Ibu tidak menghalangi. Ibu tidak menghalangi saudara perempuan sekandung. Misalnya ada ahli waris, Ibu, dan satu saudara perempuan sekandung, ya kan, maka si Ibu mendapatkan sepertiga, saudara perempuan sekandung satu orang mendapatkan setengah. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia bukan muasifnya. Kan beda level. Jadi yang menjadi muasifnya adalah saudara laki-laki sekandung. Kalau ada saudara laki-laki seayah, maka dia tetap mendapatkan setengah. Saudara laki-laki seayah mendapatkan asoba. Tidak menyebabkan saudara perempuan sekandung mendapatkan asoba. Nanti saya berikan contoh. Sebab itu ya. Sudah ya? Yang kelima. Empat kan syaratnya? Empat kan tidak ada ayah? Syarat yang kelima. Hampir sama dengan syarat yang kelima. Poin yang kelima, yaitu saudara perempuan seayah mendapatkan setengah dengan lima syarat. Mirip-mirip kok syaratnya. Satu, mufrodah. Dia tunggal. Dua, tidak ada muasib. Siapa muasibnya? Saudara laki-laki seayah. Tidak ada muasib. Dua, tidak ada keturunan. Tiga, tidak ada keturunan. Empat, tidak ada ayah. Sama kan? Yang kelima tambahannya adalah tidak ada saudara sekandung baik laki-laki maupun perempu. perempuan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.